Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channelku Ika Mardatilah Di video kali ini aku akan berbagi resep Sayur lodeh nangka muda Spesial khas Cewa Timur Kenapa spesial? Karena di sayur lodeh yang aku bikin kali ini Aku tambahin pakai tetelan dan juga pete Buat yang penasaran Gimana aku bikinnya dan juga apa aja sih Bahan-bahannya, ikutin terus ya Video ini sampai selesai dan jangan lupa Seperti biasa aku minta tolong Untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah Bantu channelku agar terus berkembang Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan Untuk membuat sayur lodeh Disini aku udah siapin nangka muda Secukupnya Ini nangkanya sudah aku potong-potong Dan aku udah cuci bersih ya Kemudian untuk bumbu-bumbunya Disini aku siapin sekitar 10 siung bawang merah Kemudian disini ada 8 siung bawang putih Ini terlihat banyak karena kecil-kecil ya teman-teman Kemudian ada 10 butir kemiri Lalu disini ada 100 gram tetelan sapi Ini ada lemak dan dagingnya ya teman-teman Kemudian ada 5 buah cabai merah Yang sudah aku buang bijinya Daun salam Semakin banyak semakin wangi ya Aku pakai nanti sekitar 4 buah lembar Kemudian disini ada 1 liter santan encer Dan 250 ml santan kental Kemudian disini ada cabai rawit Kalau suka pedes banget boleh ditambah Kemudian aku pakai 5 lembar daun jeruk 1 jumpol besar lengkuas Kemudian di sebelah sini Aku pakai 1 ruas kunyit Setengah ruas kencur Setengah ruas jahe Kemudian disini aku ada Kaldu jamur atau totole Sekitar setengah sendok makan ketumbar Dan sekitar setengah sendok teh merica Lalu ada garam dan gula penyedap secukupnya Untuk resep lengkap dan takaran Aku akan tulis semua di deskripsi ya Nah ini dia ya teman-teman Kemudian ini ada petai Kita masukkan nanti ke sayur lodahnya Bagi makin mantap Pertama-tama kita didihkan air Kalau airnya sudah mendidih Kita masukkan nangka mudanya Dan kita rebus sampai nangka mudanya ini empuk ya teman-teman Nah kita tunggu beberapa saat Kalau nangka mudanya sudah empuk Bisa kita angkat dan kita tiriskan Nah ini dia ya nangka muda tadi Ini sudah empuk Selanjutnya kita akan rebus Detelan daging sapinya sampai empuk juga Kalau sudah bisa kita angkat Dan air kaldu sapinya jangan dibuang ya Kemudian ini ada petai yang sudah dikupas Selanjutnya kita mau halusin bumbunya Masukkan garam dan gula Bawang merah yang sudah dipotong-potong Bawang putih Masukkan juga ketumbar dan merica Masukkan juga Cabai rawit Kalau suka pedas boleh dibanyakin Masukkan juga cabai merah yang sudah dibuang biji Lalu masukkan kemiri Kencur Jahe Dan juga kunyit ya teman-teman Lalu kita blender Sampai halus Masukkan air secukupnya Kita haluskan ya Pakai blender Kalau teman-teman mau diulek juga boleh ya teman-teman Nah ini bumbunya sudah halus Selanjutnya langsung aja ke step berikutnya Dan ini daging sapi tadi yang sudah direbus Aku potong-potong ya teman-teman Selanjutnya kita panasin minyak Kalau minyaknya sudah panas Kita masukkan bumbu tadi yang sudah kita haluskan Oke seperti ini Kita tumis bumbunya sampai benar-benar mateng Masukkan daun salam Daun jeruk Dan juga lengkuas yang sudah digeprek Masukkan cabai rawit utuh juga Dan kita tumis sampai bumbunya benar-benar mateng ya Nah ini bumbunya sudah mateng ya Sekarang kita bisa masukkan daging sapi atau tetelannya Kita campur Aduk rata Kemudian kita masukkan juga pete Ini makin mantep banget ya teman-teman Kalau ditambah pete Bikin menambah cita rasa Lalu selanjutnya kita masukkan nangka muda tadi Yang sudah kita rebus Aduk rata Dan sekarang tambahkan kaldu dari Kita tadi merebus daging sapinya Ini yang bikin lebih enak ya teman-teman Jadi kaldunya jangan dibuang Kita masukkan sekarang Kita tunggu sampai mendidih dulu Baru kemudian kita masukkan santan Nah ini sudah mendidih ya Dan bumbunya sudah meresap juga Kedalam nangka mudanya Sekarang kita masukkan Santan encer Kedalamnya Oke ini santannya sudah masuk Jangan lupa Kalau santannya sudah masuk Kita aduk-aduk ya Agar santannya tidak pecah Dan kita masak sampai mendidih Nah kalau sudah mendidih Sekarang kita bisa masukkan Santan kentalnya ya teman-teman Kita masak lagi lodehnya Sampai benar-benar matang Airnya mendidih Dan pastikan untuk terus diaduk Agar tidak pecah santan Nah ini sudah matang ya teman-teman Siap kita sajikan Dan pindahkan ke dalam mangkok saji Nah ini dia ya teman-teman Hasilnya Sayur lodeh nangka muda spesial Ada tetelan dan petainya Sudah selesai aku bikin Khas Jawa Timur Ini rasanya enak banget Dimakan pakai ikan asin Sambal Bikin gagal diet Jadi jangan lupa untuk cobain resep aku ini di rumah Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke suruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya